Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan membuat dekat kisilang atau TTS dengan menggunakan puzzle maker. Jadi, ini bisa teman-teman gunakan sebagai LKPD atau lemar kerja peserta di D, atau bisa juga teman-teman pakai sebagai tes akhir semester. Nah, bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai selesai. Halo, kembali lagi di channel ini. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Baik, teman-teman, langsung saja kita buka di Google. Jadi, kita ketikkan puzzle maker, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi seperti ini tulisannya, teman-teman, puzzle maker. Jadi, yang paling atas. Nah, jadi kita pilih yang paling atas, teman-teman. Jadi, online puzzle maker create your own puzzle. Nah, kita pilih. Nah, setelah itu, kita masuk ke web dari puzzle maker ini. Jadi, puzzle maker ini adalah web yang free, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan dengan gratis dan membuat berbagai jenis teka-teki atau TTS atau puzzle. Nah, jadi kita pilih yang criss-closs puzzle, teman-teman. Jadi, kita buat yang teka-teki silang. Jadi, kita pilih bagian ini, criss-closs puzzle. Kita klik. Nah, setelah kita membuka criss-closs puzzle, langsung saja kita lihat bagian di bawahnya. Jadi, di sini ada step-stepnya, teman-teman. Jadi, ada tiga step. Step yang pertama itu adalah enter your article for your puzzle. Lalu, yang kedua ada enter your word and clue. Yang tiga adalah show instruction. Nah, jadi langsung saja, teman-teman, kita mulai dari step yang pertama. Jadi, step yang pertama itu adalah kita masukkan judul dari cross puzzle kita atau teka-teki silang ini kita mau isikan judul apa. Jadi, saya akan mengisi judulnya yaitu nama hewan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi itu adalah judul dari puzzle kita nantinya yang akan ditampilkan. Nah, berikutnya langsung saja, step yang kedua yaitu enter your words and clue. Nah, langsung saja, step yang kedua yaitu enter your words and clue. Jadi, di step yang kedua ini, teman-teman akan memasukkan clue dan jawaban atau nanti akan diisi dalam puzzle-nya atau dalam teka-teki-nya. Nah, jadi, teman-teman, untuk membuat sebuah pertanyaan, teman-teman harus memisahkannya antara jawaban answer dengan clue-nya. Nah, jadi, dipisahkan dengan spasi. Nah, itu sudah ada di keterangannya. On each line, enter a word to be a space to then the clue and the word. Nah, jadi, teman-teman, untuk memisahkan antara jawaban answer dengan clue-nya, teman-teman, gunakan spasi. Sedangkan, untuk memisahkan antara soal dengan satu dengan soal yang lain, teman-teman, gunakan enter. Nah, saya sudah menyiapkan soal dan jawaban atau dengan clue-nya. Jadi, tinggal kita copy, teman-teman. Nah, jadi, seperti ini nanti, teman-teman. Nah, jadi, teman-teman, bisa perhatikan soal atau clue yang saya buat. Jadi, yang pertama itu adalah answer-nya. Jadi, yang pertama itu adalah jawabannya atau answer-nya. Yang kedua itu adalah clue-nya. Jadi, yang nanti ditampilkan adalah clue-nya. Nanti, teman-teman, akan mengisi dengan answer yang di depan. Nah, jadi, di sini, teman-teman, disediakan 3.000 words remind. Jadi, teman-teman, bisa membuat 3.000 kata dalam word dan clue ini. Nah, jadi, setelah kita buat word dan clue, ya, di step yang kedua, kita lanjutkan step yang ketiga, itu show instruction. Nah, di show instruction ini, apakah kita akan memperlihatkan instruksinya atau tidak. Jadi, kita biarkan saja centangnya. Lalu, kita pilih create my puzzle, teman-teman. Nah, untuk membuat puzzle, kita pilih create my puzzle atau kita buat puzzle kita. Nah, jadi, hasil dari puzzle kita akan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi, puzzle maker ini secara otomatis akan membuat sebuah teka-teki yang di mana akan menyediakan menurun dan mendatar across dan down. Jadi, teman-teman, bisa secara otomatis membuat puzzle seperti ini. Jadi, sudah puzzle maker yang mengatur seperti apa nanti susunannya. Jadi, ini tidak mungkin salah, teman-teman. Nah, jadi, seperti ini, teman-teman. Jadi, sudah jadi puzzle kita. Dan, di sini ada cluenya. Misalnya, ada dua ular yang mendatar. Ya, jadi, di sini ada snake seperti itu. Nah, langkah berikutnya, kalau teman-teman ingin melihat jawaban atau show answer, kita langsung pilih saja show answer. Jadi, kita akan diperlihatkan jawaban dari puzzle kita. Nah, kita hide. Nah, jadi, seperti itu, teman-teman. Jadi, cara membuat puzzle-nya sangat gampang. Nah, langkah berikutnya, kita bisa print puzzle ini. Atau kita bisa copy sebenarnya, teman-teman. Nah, tapi kita print saja, print puzzle. Nah, teman-teman bisa simpan sebagai PDF. Atau mungkin print dengan printer juga bisa, teman-teman. Nah, jadi, kalau kita ingin simpan sebagai PDF, kita tinggal pilih PDF. Lalu, kita simpan. Kita tinggal save, teman-teman. Nah, jadi, di mana kita simpan. Nah, misalnya, saya simpan di desktop, teman-teman. Jadi, passion. Nah, jadi, seperti itu, teman-teman. Jadi, cara membuat puzzle atau tekan-tekan silang sebagai tes sumatip yang akan, teman-teman, buat agar berbeda dari biasanya. Jadi, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.